Dan masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam, pemisah di sejumlah warga kembali melaporkan Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutista ke kantor badas pengawas pemilu atau bawas tulantaran diduga melakukan pelanggaran kampanye menjelang Pilek 2019. Laporan tersebut pemisah dibuat pasca viralnya, sebuah tayangan video dalam pesan berantai. Saat itu AA Umbara diduga telah meminta dukungan kepada para guru honorer untuk memilih salah satu bakal calon dewan pada Pilek 2019 di Kabupaten Bandung Barat. Puluhan warga Kabupaten Bandung Barat kembali mendatangi kantor bawas lu di Komplek Permata Cimahi, Kecamatan Ngamplah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Siang. Mereka datang ke kantor bawas lu untuk melaporkan Bupati Bandung Barat yang diduga telah melakukan pelanggaran jelang Pilek 2019. AA Umbara diduga telah melakukan pelanggaran dengan meminta dukungan kepada para guru honorer untuk memilih salah satu bakal calon dewan pada Pilek 2019. Hal itu diketahui pasca beredarnya sebuah tayangan video yang tersebar dalam pesan berantai di telepon seluler warga. Kurang lebih tiga ya. Apa aja yang dipertanyakan? Ya yang dipertanyakan kronologis pertama ya. Jadi tanggal 26 Desember, hari Rabu, saya ditelepon sama Bapak Rauh untuk merapat ke kantor. Ya, menemukan kantor. Setelah di kantor, saya melihat video. Sebelumnya beredar tayangan video saat orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat sedang berbincang dan menyatakan kepada sejumlah orang diduga meminta dukungan kepada para guru honorer untuk mendukung dua orang calon legislatif pada Pilek 2019 yang tak lain, anak dan adiknya sendiri. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 10 detik tersebut, AA Umbara secara terang-terangan meminta dukungan kepada para guru honorer atas nama jabatannya sebagai Bupati Bandung Barat. Sekarang misalkan, saya misalkan buka anak, buka adik, bukan itu. Yang kepentingan kita juga, Kak. Jangan salah, ini kepentingan namun butuh provinsi ayah orang.